Ya, pemirsa demi pengamanan dan keselamatan masyarakat, terutama yang menggunakan kapal motor air dan speedboat, Polisi Sektor atau Polsek Rasaujaya rutin melakukan monitoring terkait perlengkapan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi air. Bahkan, Kapolsek Rasaujaya ikut melakukan pendataan kapasitas penumpang. Sebagai salah satu pelabuhan vital di Kalimantan Barat, keberadaan pelabuhan rakyat dan kapal peri di Rasaujaya sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan, jumlah penumpang bisa meningkat dua kali lipat. Menurut Kapolsek Rasaujaya ikut Aswin Mahawan, pihaknya rutin setiap pagi melakukan pengecekan kepada kapal-kapal yang akan berangkat, termasuk speedboat apakah melengkapi alat keselamatan mereka. Selain itu, pendataan jumlah penumpang juga dilakukan, agar sesuai dengan kapasitas kapal yang digunakan. Termasuk kapal peri penyebrangan. Sudah mengibau agar penumpang sesuai dengan manifest yang ada di catat semua itu. Sehingga apabila terjadi apa-apa, kita sudah sesuai. Ini manifestnya, ini penumpangnya. Jadi tidak ada miss antara manifest dengan fisiknya. Sehingga kalau asuransi ini sudah siap semuanya. Aswin menghimbau agar para pemilik kapal, terutama kapal motor air dan speedboat, rutin melakukan pengecekan seluruh pelengkapan. Sebelum melakukan pelayaran dan menghimbau, agar penumpang jangan sampai over kapasitas. Dari Kabupaten Kuburaya, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.